Halo, KoFriends. Ubahlah kesatuan yang ditunjukkan. Dari desimeter ke meter, dan yang kedua dari milimeter ke kilometer, nih, KoFriends. Caranya gimana sih? Kita perhatikan satuannya, nih, KoFriends. Yang pertama, ada 700 desimeter, itu berapa meter? Nah, nanti 700-nya akan kita apakan nih? Kita lihat ke tangga meter ini. Jadi, kita berangkat dari desimeter, nih, KoFriends. Desimeter ke meter. Nah, desimeter ke meter itu, jaraknya berapa langkah atau berapa tangga, nih, KoFriends? Jaraknya satu tangga, dan dia naik, ya, KoFriends? Nah, kalau naik, itu artinya dia dibagi. Nah, setiap satu tangga, dia dibagi 10. Nah, gitu, KoFriends. Itu artinya 700 akan kita bagi dengan 10. Nilainya berapa, sih, KoFriends? Kalau ada pembagian seperti ini, kita boleh banget tinggal mencoret angka nolnya aja, nih. Sejumlah nol yang paling sedikit, atau kita sederhanakannya dengan cara kayak gitu. Nah, kita lihat nol yang paling sedikit itu, 1 atau 2? 1 yang di 10, atau 2 yang di 700? Bener banget, KoFriends. Jawabannya adalah 1. Nah, jadi 1, 0 akan kita coret di kedua bilangan, nih, KoFriends. Berarti, tinggal kita punya 70 dibagi 1. Nilainya berapa, KoFriends? Berapapun bilangan yang dibagi 1, nilainya adalah bilangan itu sendiri. Jadi, kita punya jawabannya adalah 70 meter. Nah, ternyata mudah, ya, KoFriends? Yuk, tetap semangat, yuk. Kita kerjakan yang B. 4000 milimeter itu berapa kilometer? Nah, kita apakan, nih, dari milimeter ke kilometer? Kita punya milimeter di bawah sini dan kilometer di paling atas, nih, KoFriends. Kita hitung bareng-bareng, yuk. Jaraknya berapa tangga? Dia naik, ya. Berarti, naik berapa tangga, nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ternyata naik enam tangga, KoFriends. Nah, setiap naik satu tangga itu kan dibagi sepuluh. Dibagi sepuluh, terus sampai enam tangga. Berarti, itu artinya dibagi berapa, KoFriends? Artinya, dia adalah kita kalikan sepuluh dengan sepuluh dengan sepuluh sebanyak enam kali. Jadi, kita punya pembaginya itu, nilainya adalah sepuluh pangkat enam. Sepuluh pangkat enam itu nilainya adalah satu juta, KoFriends. Jadi, tinggal kita tulis satu, lalu kita tambahkan nol sebanyak nol yang ada di pengalinya, nih. Ada berapa nol, nih, di sepuluh-sepuluh ini? Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, berarti satu, lalu nolnya enam atau satu juta. Nah, itu artinya, empat ribu dibagi dengan satu juta, KoFriends. Nah, cara pembaginya gimana? Kalau dibagi dengan kelipatan sepuluh seperti ini, gampang banget, KoFriends. Caranya, kita tinggal menggeser tanda koma aja. Nah, tanda koma yang digeser itu berangkat dari di ujung kanan sini. Lalu, geser ke kiri, jika dibagi, digeser sebanyak-banyaknya angka nol di pembaginya. Kita hitung pembaginya ada berapa angka nol tadi? Enam, ya. Berarti kita maju sebanyak enam kali, nih. Satu, dua, tiga, empat. Kalau udah sampai ujung sini, depannya kita kasih nol, nih. Berarti, satu, dua, tiga, empat, lima. Kasih nol lagi, enam. Nah, di depan sini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Berarti kita punya nilai akhirnya adalah 0,004000. Gitu ya, KoFriends? Nah, karena 0, 0, 0 yang di belakang sini itu bukan angka penting, jadi nggak usah ditulis itu nggak apa-apa. Angka nol di belakang, angka penting di belakang koma itu tidak berarti. Jadi nggak usah ditulis aja, KoFriends. Nah, kita punya hasil akhirnya berarti 0,004 km. Nah, gitu. Ternyata mudah, ya, KoFriends, mengerjakan soal ini. Hebat banget, kita udah berhasil, nih, ngelesainnya. Kalau gitu, sampai jumpa di soal selanjutnya, KoFriends. Tetap semangat, ya, belajarnya.